Salat dengan masjid yang ada bit'ahnya, itu kita tidak dihalangi. Ya tolong dicamkan kepada semua ikhwan dan akhwat. Apalagi sekarang bit'ah-bit'ah seputar masalah-masalah kaitannya pujian-pujian. Karena Al-Hasanul Basri mengatakan dengan jelas ketika ditanya tentang sholat di belakang imam yang ahli bit'ah. Dan ini yakin potret kebit'ahnya tidak seberat zaman dahulu ketika fatwa ini dikeluarkan. Dibanding sekarang ini yang ada di masjid-masjid. Itu pun Al-Hasanul Basri mengatakan apa? Salat telah bersama mereka dan bit'ah mereka yang nanggung di hadapan Allah nanti. Itu ya. Nah sekarang mungkin saja yang dipersoalkan di antara ikhwan dan akhwat adalah solat mereka kadang-kadang cepat. Nah ini soal lain. Kalau cepatnya sampai tidak tumak ninah, sampai tidak khusyuk, dan akhirnya solatnya adalah batal, maka sebaiknya antum solat di rumah. Karena ketika Rasulullah SAW mendapatkan orang yang solatnya tidak tumak ninah, disuruh untuk irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Kembalilah solat lagi, kamu belum sama sekali solat. Jadi dia yang solat berkali-kali itu dinyatakan Rasulullah SAW, belum sama sekali tidak ada solatnya. Tidak dianggap tidak sah dan tidak dianggap ada di hadapan Rasulullah SAW dalam kondisi seperti ini. Dan memang Masya Allah ini saya ingatkan, sebagian kaum muslimin yang solatnya cepat, saya ingin tanya kepada Nurani Antum terutama para imam, Antum ini sebetulnya solat untuk siapa? Kalau untuk Allah, apa Antum tidak malu? Kalau untuk Allah, apa Antum tidak cuma capek, keluar keringat, akhirnya Allah menulaknya karena tidak tumak ninah, tidak khusyuk, tidak fokus. Kalau untuk olahraga, mendingan Antum senam di luar mecid, itu lebih sempurna, lebih sehat. Kalau sekarang ini hanya untuk memenuhi kuota, maaf, solat rawah itu bukan hapi, solat rawah itu bukan waifi. Kalau sekarang ini Antum supaya mendapatkan jamaah memludak karena jamaah itu senang dengan solat-solat seperti itu, sehingga Antum terkenal, maka Antum terjatuh ke dalam dosa berlipat-lipat. Pertama, dosa Antum solat tidak tumak ninah. Keduanya, dosa Antum riak supaya didukung orang, di-aplos orang, dikasih apresiasi orang, nyenengin orang dalam rangka untuk sesuatu pelanggaran kepada Allah. Dan itu jelas pamer dan riak. Yang dimaksudkan adalah riak. Makanya Fudhil bin Iyad mengatakan, Al-amalu li-ajrin nasi syirkun, beramal karena manusia adalah syirik. Wattarkul amal li-ajrin nasi riaun, dan meninggalkan amal karena manusia juga ria. Artinya, dia melakukan solat rawah seperti itu karena mendapatkan aplos, karena mendapatkan apresiasi, karena mendapatkan sanjungan, sehingga dikatakan disono enak, cepat, maka Anda telah melakukan kesalahan besar, dosa besar. Yaitu apa? Beramal karena manusia syirik. Dan meninggalkan amal karena manusia ria. Terus bagaimana yang benar? Kita beramal karena Allah. Dan kita meninggalkan amal juga karena Allah. Wallahu'a'alam bisawab.